Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan masih terkait sengketa-sengketa nya Roky Gerung ya ini sengketa Roky Gerung dengan Sentul City Hai disadur dari Repulita dengan judul empat puluh baru Roky Gerung serang Sentul City Roky Gerung melemparkan serangan baru ke Sentul City soal polemik lahan di Bojongkoneng Bogor Roky Gerung menegaskan kasus ini melibatkan banyak orang Roky Gerung terang-terangan menyatakan akan melawan semasi yang dilayangkan PT Sentul City kepadanya hal itu dilakukan Roky karena dia mengklaim ada enam ratus orang yang bernasib sama dengannya sekarang saya mau menerangkan bahwa ini bukan soal saya saja ada 90 kakak enam ribu orang yang mengalami nasib yang sama kata Roky Gerung di kediamannya di Kampung Gunung Batu Bojongkoneng Bogor Senin 13 September 2021 Roky mengatakan kasus ini sudah menyangkut hajab banyak orang bahkan dia menduga ada penguasa yang ingin memisahkan kasus ini dari kasus rakyat menjadi kasus dirinya semata jadi sebetulnya penguasa ingin memisahkan kasus ini dari kasus rakyat seolah-olah kasus saya saja bahkan disebut ini karena si Roky ini berdasi itu jangan percaya pada dia tuh ujarnya Roky mengaku heran hak Sentul City seolah-olah tidak boleh digugat dia menyinggung Sentul City yang dirundung banyak masalah jadi sekali ini bukan kasus saya saya menyediakan kasus ini sebagai pintu masuk untuk membuka segala macam kejahatan yang disembunyikan oleh Sentul City Nah baru sekarang orang mulai lihat bahwa dibuat diam sedemikian rupa sehingga seolah-olah hak Sentul City itu enggak boleh digugat padahal dari awal Sentul City ini masalahnya banyak banget jadi itu intinya tuh tuturnya Roky Gerung mengaku melawan Sentul City agar dia dan masyarakat dapat mempertahankan hak hidup baik untuk manusia itu sendiri maupun tumbuhan di sekelilingnya jadi selain saya mempertahankan hak saya dan mak hak masyarakat disini saya mempertahankan hak pohon untuk tak untuk tetap jadi sarang burung hak air untuk mengalir sampai ke dapur emak-emak di bojong koneng itu kan dihalangi oleh Sentul digusur rumah air itu sama Sentul kata Roky Gerung Roky Gerung menerangkan perihal sertifikat HGB hak guna bangunan yang terus disinggung Sentul City sebagai dasar somasi yang dilayangkan kata Roky hal itu sebetulnya persoalan kecil semata kan selama ini terus menerus sertifikat dengan HGB segala macan itu soal kecil itu bukan soal itu dasarnya kata Roky Roky mengatakan saat ini kasus mencuat ada isu liar berkembang perihal pembelian tanah yang dibeli olehnya dari seorang kriminal Roky membantah itu dan menyebut justru PT Sentul City lah biang kriminalnya kalau kita ditanyakan bahkan ditanya disebutin di media massa bahwa saya membeli dari seorang kriminal apa segala macam lah Sentul City itu yang biangnya kriminal tambahnya Roky Gerung kemudian menyinggung pemilik Sentul City yang kini jadi tahanan KPK dan ditahan di jeruji besi selama lima tahun walaupun akhirnya kata Roky hukumannya kini tinggal dua setengah tahun yang punyanya ditangkap KPK dipenjara lima tahun dan tiba-tiba tinggal dua setengah tahun tuh jadi jangan dibalik-balik imbuhnya pengacara Roky Gerung Haris Asar menjelaskan perihal surat tanah garapan yang dimiliki Roky terkait lahan itu Haris mengakui persoalan ini menyangkut sertifikat HGB yang dimiliki Sentul City dan di sisi lain Roky Gerung juga memiliki surat akta jual beli beserta surat tanah garapan namun Haris menyebut surat tanah garapan yang dimiliki Roky Gerung tidak bisa dianggap sebelah mata soal ban Roky tanahnya kuat ya kalau anda melihat atau bahwa anda menganggap bahwa Sentul City itu punya sertifikat HGB saya ingin menjelaskan rumusan rumusnya begini dalam hukum ban Roky punya surat akta jual beliah dan juga tanah garapan surat tanah garapan enggak berarti dia lemah karena di Indonesia yang diakui sebagai hak itu hak milik HGB dan HGU kata Haris Asar di kedemainya di Kampung Gunung Batu Bojong Koneng Sentul Bogor Senin 13 September 2021 Haris mengatakan kupemilikan surat tanah garapan Roky memang belum disertifikatkan hak guna bangunan akan tetapi syarat-syarat untuk memenuhi sertifikat itu telah dimiliki lengkap dan menguasai fisik nah saya mau jelasin begini yang punya tanah garapan itu bukan dia lemah dia bisa berarti bahwa dia belum mensertifikatkan tapi syarat-syarat untuk sertifikatnya yang lengkap menguasai fisik punya riwayat tanah peralian hak dalam hukum tanah yang disebut hak ucapnya peralian hak yang dimiliki Roky Gerung menurut Haris telah jelas dan terang benderang sejak 2009 Roky Gerung telah memfungsikan tanah itu dengan menanam pohon jadi Roky Gerung dapat dari jadi Roky Gerung dapat dari mana dibelinya pakai apa atau hibah dari mana jelas dan tanah tersebut semenjak tahun 2009 ada pohonnya 20 cm dan hari ini sudah 20 meter dirawat digunakan dalam hukum tanah di Indonesia tanah itu harus punya fungsi barang siapa yang merasa memiliki tapi tidak dipungsikan negara boleh minta balik tanah itu ya tuturnya Haris mengakui persalahan ini diadu dengan HGB yang dimiliki PT Sentul City dengan segala prosedur yang telah disusun namun Haris menduga HGB itu palsu nah sekarang HGB nya kan kesan itu diadu sama HGB HGB kuat kalau HGB itu prosedurnya disusun kelengkapannya disusun untuk memenuhi prosedur dengan dengan cara yang bolong-bolong yang salah patut diduga kuat garis bawah garis atas di perkerang hurufnya kata-kata saya bahwa HGB itu patut diduga palsu tegasnya PT Sentul City menanggapi tudingan Reki Gerung soal biang kriminal Sentul City menudim balik bahwa Reki Gerung membeli dari mantan terpidana kasus pemalsuan surat Sentul City menyatakan terbitnya sertifikat hak guna bangunan atau HGB nomor 2411 dan 2412 oleh BPN Kabupaten Bogor melalui proses yang legal semua prosedur telah dilalui sesuai aturan dan hukum yang berlaku kata Head of Corporate Communication PT Sentul City David Risar Nugroho kepada Detikkom Senin 13 September 2021 David menjelaskan pihaknya sejak memperoleh sertifikat hak guna bangunan atau SHGB tahun 1994 telah mengelola lahannya dengan baik antara lain dengan bekerja sama masyarakat terkait masalah offer Aligarab yang dilakukan Reki Gerung dengan membeli lahan dari Andi Junaidi Sentul City menyayangkan dan mengaku prihatin karena sudah beberapa kali Andi telah menjual belikan lahan milik Sentul City bahkan Andi pernah tersandung masalah hukum yakni menjadi terpidana kasus jual beli tanah dan pemalsuan surat Andi diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindap pidana dalam putusan PN Cibinong No.310-PIT.B Garin 2020 Garin PN CBI Tahun 2020 Ujar David yang membuat kita prihatin Pak Reki Gerung rupanya telah kerjasama dengan orang yang salah Sambung David David menambahkan Langkah Sentul City melakukan pengamanan lahan karena Sentul City melakukan corporate action Sentul City sedang mengembangkan lahan sesuai rencana pengembangan yang ada dalam master plan yang telah disahkan Pemkap Bogor David menjelaskan di area bersertifikat HGB atas nama Sentul City dulu adalah area bekas hak guna usaha HGU PT Perkebunan 11 PT Sentul City memperoleh hak dengan melalui perizinan sebagai payung atau dasar hukum diantaranya izin prinsip dari Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Bogor surat keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat tentang persetujuan izin lokasi dan pembebasan tanah sampai terbit dua buah sertifikat HGB di atas dua bidang tanah di desa Bojong Koneng atas nama Sentul City David mengungkapkan pada HGB inilah yang didalamnya terdapat sejumlah bangunan liar tidak berijin salah satunya diklaim Rocky Gerung jika melihat legalitas SC sudah jelas dan lugas dan bisa diuji bahwa SC adalah pemilik yang saatas bidang tanah tersebut berdasarkan UUPA No.5 tahun 1960 paparnya jadi kami sangat prihatin terhadap apa yang terjadi kepada Bapak Rocky Gerung yang telah memperoleh tanah dari orang yang tidak benar Pungkas David demikian informasi saudaraku terkait masalah persoalan yang ada di Sentul City ternyata bukan hanya melibatkan Pak Rocky Gerung tapi melibatkan banyak rakyat Indonesia silakan saudaraku bagaimana mungkin di negeri yang kaya ini di negeri yang sudah merdeka ini ada sekelompok orang menguasai begitu banyak tanah sedangkan masih ada rakyat Indonesia yang tidak memiliki tanah ini tambahan dari saya maka dimanakah letaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika masih ada rakyat Indonesia yang tidak memiliki tanah namun sekelompok kecil orang memiliki banyak tanah dan penguasaan tanah di negeri ini ini tidak masuk ini bertolak-bolakan dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semoga ke depan seluruh rakyat Indonesia paling tidak memiliki tanah di atas tanah airnya oke sip merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati